Intro Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Selamat tahun baru Kita percaya bahwa menghadapi tahun yang akan kita lalui ini Mungkin rasanya bagi kita, kita buta dengan keadaan ke depan Tetapi percayalah ketika kita mau senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Maka Tuhan yang senantiasakan menopang dan bahkan menuntun memelihara kehidupan kita Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Bagaimana kita sebagai manusia tetap senantiasa memerlukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita Kita akan melihat di dalam keluaran pasal yang ke 33 Ayat 13 dan ayat yang ke 14 Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku Sehingga aku mengenal engkau Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu Lalu ia berfirman Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman bagimu Ayat ini merupakan satu permohonan daripada Musa Ketika Musa dipercayakan oleh Tuhan Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Untuk menuju kepada tanah perjanjian Musa menyadari bahwa dia memiliki keterbatasan sebagai manusia Kemampuan dia Kemampuan dia Kecakapan dia Tidak akan pernah bisa membuat bangsa ini Bisa keluar dari Mesir Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tanpa tuntunan Tuhan Tanpa bimbingan Tuhan Tanpa penyertaan Tuhan Maka Musa tidak akan mau melangkah Untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir Nah demikian juga di dalam kehidupan kita Sebagai manusia kita memiliki keterbatasan Kadangkala setiap persoalan Setiap permasalahan yang akan kita hadapi Belum tentu kita bisa atasi dengan kekuatan Kemampuan diri kita Kita harus yakin Bahwa ketika kita mau berjalan dengan Tuhan Maka Tuhan juga yang senantiasa Menopang kehidupan kita Tuhan yang akan tetap senantiasa Menyertai kehidupan kita Bahkan Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita Untuk kita menghadapi Hari-hari yang akan kita lalui ini Bersama dengan Tuhan kita percaya Ada kemenangan yang akan Tuhan nyatakan Di dalam kehidupan kita Kalau kita melihat ya Dari ayat yang kita baca Ini sebenarnya ada tiga poin yang kita bisa belajar Yang pertama bahwa Di dalam penyertaan Tuhan itu Ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita Di dalam Yesaya pasal yang ke-46 Ayat yang ke-4 Sampai masa tuamu Aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu Aku menggendong kamu Aku melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu Jadi di tahun yang baru ini Mari kita imani Bahwa di dalam penyertaan Tuhan Ada jaminan keselamatan Ada jaminan perlindungan Ada jaminan pemeliharaan daripada Tuhan Dan ada berkat yang Tuhan sediakan Di dalam kehidupan kita Bahkan seandainya pun kita menghadapi Masa yang sukar Masa yang sulit Persoalan-permasalahan yang rasanya buntu bagi kita Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap Senantiasa memberikan jalan keluar Atas setiap permasalahan yang kita hadapi Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Mengatakan akan hal itu Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-58 Ayat 11 Tuhan akan menuntun engkau senantiasa Dan akan memuaskan hatimu Di tanah yang kering Dan aku akan memperbaharui kekuatanmu Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan Jadi kita lihat disini bahwa ketika ada penyertaan Tuhan Maka disitu ada kekuatan Tuhan Yang tetap senantiasa memperbaharui Kekuatan hidup kita Terus yang kedua Ketika kita mengalami penyertaan Tuhan Maka Tuhan berjanji akan memberikan Kemenangan dalam kehidupan kita Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 Ayat yang ke-10 Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini alamu Aku akan menegukan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Jadi disini jelas Firman Tuhan katakan Jangan kita takut Kenapa? Karena di dalam penyertaan Allah Tuhan akan memberikan Kemenangan dalam kehidupan kita Jadi jangan sampai kita Kewatir tentang Masa depan yang akan kita lalui ini Karena ada Tuhan Yang tetap senantiasa Memberi kemenangan Bagi kehidupan kita Kita percaya bahwa Seperti halnya Tuhan Sudah memelihara kehidupan kita Dari tahun-tahun yang sudah kita lalui Maka Tuhan yang sama juga Yang akan memelihara kehidupan kita Untuk tahun-tahun yang akan kita lalui Jadi sekali lagi Hadapi masa tahun yang baru ini Dengan keyakinan Bahwa di dalam penyertaan Tuhan Tuhan tidak pernah membiarkan Kehidupan kita Hal yang ketiga Ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan Maka Tuhan itu akan selalu memberikan ketenangan Tuhan itu akan senantiasa memberikan Damai sejahtera Meskipun fakta yang mungkin kita hadapi Adalah fakta yang sulit Fakta yang sukar untuk kita lalui Tetapi ketenangan daripada Tuhan itu Tetap senantiasa menyertai kehidupan kita Damai sejahtera Tuhan itu akan tetap Senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-32 Ayat yang ke-17 Dimana ada kebenaran disitu Akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan Dan ketentraman untuk selama-lamanya Dikatakan dimana ada kebenaran Nah siapa kebenaran itu? Kebenaran adalah Tuhan sendiri Jadi ketika Tuhan menyertai kehidupan kita Tuhan sudah sediakan damai sejahtera Tuhan sudah sediakan ketenangan dalam kehidupan kita Mari Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Kita percaya ketika kita masuk di dalam tahun yang baru ini Ketika kita boleh tetap senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Ketika kita boleh tetap senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir Bapak Ibu tidak perlu cemas Tidak perlu takut Karena apa? Karena di dalam penyertaan Allah Disitu ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai Yang menopang kehidupan kita Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan Bagi kita yang mau tetap senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Puji Tuhan Biarlah pagi hari ini Lewat renungan firman Tuhan ini Kita semua diberkati oleh Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Terima kasih Tuhan Kalau kami memiliki Engkau Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami Kadangkala sebagai manusia Kami bisa mengalami kecemasan Kami bisa mengalami kekhawatiran Ketakutan menghadapi masa-masa yang akan kami lalu ini Tuhan Karena memang firman Tuhan katakan Bahwa masa yang akan datang ini adalah masa yang penuh dengan kesukaran Masa yang penuh dengan kesulitan Tetapi kami bersyukur Kami punya Engkau Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami Kami percaya Tuhan tanpa Engkau di dalam kehidupan kami Kami tidak akan mampu Kami tidak akan sanggup untuk menghadapi masa yang akan kami lalui ini Tuhan Tetapi bersama dengan Engkau Penyertaan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami Itu yang akan membuat kami Boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan Di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Terima kasih Tuhan Berkati umat-umatmu Yang tahu senantiasa berharap bersandar kepada Tuhan Berkati umat-umatmu yang senantiasa membuka hidupnya Untuk boleh Tuhan hadir menyertai kehidupan umat-umatmu ini Terima kasih apapun persoalan-permasalahan yang saat ini dihadapi oleh umat-umat Tuhan Ketika kami mau serahkan kepada Tuhan Kami percaya kepada Tuhan Disitu ada pertolongan Tuhan Disitu ada jawaban dari setiap apapun pergumulan yang kami hadapi Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Biarlah pagi hari ini kami mau sambut hari yang baik Hari yang penuh keberkatan Kami boleh tetap memiliki semangat di dalam Tuhan Sehingga kami boleh alami bagaimana keajaiban Tuhan Bagaimana kebaikan, kemurahan Tuhan itu Boleh selalu berlaku dalam kehidupan setiap kami yang mau berharap dan percaya kepada Tuhan Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan Haleluya, amin